Sudarilun kesal karena tak kunjung diperbaiki warga di Kenire, kecamatan Tidi, kabupaten Tidi, akhirnya mengecor sendiri jalan lintas provinsi di kawasan itu yang kondisinya telah berlubang. Warga nekat menambal jalan karena mengaku sudah banyak pengendara yang terperosok. Bahkan satu pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah mengalami laka tunggal pada jalan berlubang di Kenire. Banda Aceh begitu pulang, lepas helmnya, malahnya bocor, dibawa ke ruang ESU dua malam meninggal. Sementara itu Ketua Komisi CDPRK PD Isa Alima menyebut tindakan ini merupakan bentuk protes dari warga dan harusnya pemerintah menindaklanjuti dengan segera merehab jalan yang rusak atau berlubang. Ini mohon kepada pemerintah, kabupaten dan provinsi berkoinasi lah secepat mungkin lah melakukan perbaikan-perbaikan jalan ini. Jangan sampai terjadi hal-hal korban jiwa.